Banyak orang yang bilang kalau hamil, sungsang anaknya udah pasti seser Kalau sungsang itu bokongnya Yang di bawah, bokongnya Tidak cepat dan tidak bisa bernafas Tapi sebagian itu gini Nah, jadi kakinya agak satunya segini Malung Lintang itu sudah pasti layaran normal susah, tidak bisa Bu Mariam, apa kabar? Alhamdulillah sehat, lama gak ketemu ya? Lama banget, kita biasanya dulu ngobrol nih soal ASI, MPASI Soal apa sih lagi? Makasih, bayi prematur, pijat bayi, banyak ya kemarin Setelah sekian lama banget gak ketemu, akhirnya ketemu lagi sama Bu Mariam, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Adi sehat ya? Alhamdulillah Rutinitas jalan? Jalan-jalan Banyak yang melahirkan di masa pandemi di Bu Mariam masih? Ya, naiknya 100% ya Oh iya ya? Tingkat kelahiran meningkat setelah pandemi ya Bu ya? Karena orang pada di rumah ya Terus kehamilan juga meningkat juga Jadi yang periksa-periksa gitu makin meningkat Terus yang melahirkan di tempat saya juga makin meningkat Karena rata-rata mau ke rumah sakit takut ini itu ya Jadi lebih nyaman di bidang itu naiknya 100% ya Mbak Adis ya Oh my God, sibuk banget dong Bu? Ya, lumayan Terima kasih sudah menyempatkan datang ke Malstok Iya, sama-sama Sekarang aku mau nanya nih sama Bu Mariam Katanya banyak orang yang bilang kalo hamil Sung Sang anaknya udah pasti seser Nah sebenernya Sung Sang itu apa dulu sih? Hmm oke oke Sung Sang jadi posisi bayinya ya Ini kan bayi ya Bayinya itu Kalo yang bagus kan sebenernya presentasinya kepala ya Kepala di bawah Kepalanya di bawah Tapi kalo Sung Sang itu bokongnya Yang di bawah Bokongnya Nah, bokongnya sini Jadi resikonya kalo misalnya posisinya begitu Lahir secara normal tuh dia bisa nyangkut gitu ya? Ya nyangkut terus nanti bisa asfiksia Jadi nggak bisa bernafas kan kalo bokongnya sudah keluar Oh bener Kepalanya belum Kejepit Kejepit nanti nggak bisa bernafas Tapi Ada juga sih yang bisa lahir normal Tapi kan dengan berbagai macam pertimbangan Oke Biasanya gitu Tapi Sung Sang berarti posisinya cuma satu Atau ada macam-macam di Sung Sang? Ada, Sung Sang kan ada tiga Ini yang Sung Sang murni Jadi kakinya ini menghadap ke atas Hadap ke depan juga ya? Boleh posisinya entah seperti ini Kesana gitu ya? Ada yang seperti ini Kebalik ya? Nah Ini kan Sung Sang yang murni Terus ada yang komplit kakinya gini Nah Nekuk gini Udah begitulah sih nekuk lagi Makin susah ya Bu ya kayaknya Iya, terus ada juga yang sebagian tuh gini Nah Jadi kakinya agak satunya segini Masa susah ini Selur banget ya Dari dalam udah atraksi dia ya Bu ya? Iya, karena bayi itu tugasnya memang di dalam Gerak-gerak Muter-muter dulu pas sambil muter-muter ya Pak Adis ya Iya, muter-muter Iya Dan itu juga ya karena dia muter-muter Selain bisa susah bisa kelilit segala macam itu ya Iya Kalau yang melintang Bu Ada juga bisa juga ya? Malah melintang itu sudah Pasti layaran normal susah Enggak bisa ini Jadi melintang itu seperti ini Nah jadi melintang seperti ini Atau seperti ini Jadi melintang Ada juga yang oblik posisinya itu Miring Pernah dengar ya Kenapa operasi karena miring? Nah Jadi bayinya miring Miring Jadi halusnya kan gini yang kepala Tapi dia miring Oh gitu Itu tetap susah ya Bu? Susah buat lahiran Kemarin kan ada di tempat saya datang-datang Ketupanya pecah Saya efeknya ternyata ketiaknya ya Dapet aku ya langsung cus ke rumah sakit aja Oh gitu Misalnya langsung operasi Susah ya Gak bisa Kalau miring apalagi Kalau tangannya keluar duluan gini Gimana lainnya gak bisa keluar Tapi sung sang tuh bisa diatasi gak sih? Maksudnya Ada usia kehamilan maksimal gak? Buat ini masih bisa dibalikin lagi nih gitu Bisa Jadi kalau sung sang Rata-rata bayi di bawah 28 minggu itu kan masih kecil Dia masih muter-muter terus Masih luas ya Spacenya ya Spacenya masih luas Dia masih kecil Dia muter-muter Nanti kalau diusahakan Kalau sudah di atas 30 minggu itu Kepalanya sudah di bawah Nah banyak ya Sung sang tuh kan sebabnya ada banyak Terutama yang pertama contohnya Banyaknya ketuban Kalau ketubanya banyak Jadinya kan dia bebas bergerak Ruang geraknya makin besar Makin berenang-berenang dia disitu ya Terus ada kelainan contohnya hidrosefalus Kepalanya besar Jadi kan mau muter susah Terus ada lilitan tali pusat Jadi nyangkut ya Mau muter susah Mau muter Ada juga yang tali pusatnya pendek Jadi kan cuma Geraknya cuma mau muter susah Ada juga yang bayinya besar Lalu besar jadi kan Kalau hamil itu harus dijaga semuanya Iya bener Berat dan aratnya Terus yang paling penting Ruangannya Jadi kan bayi itu menempatkan Sesuai dengan wadahnya Kalau kita contohnya Lendetan gini Susah ya Jadi menyelesaikan posisinya Dia juga mau Turun juga susah Jadi Jadi ibu hamil juga harus bener posisi duduknya Tidurnya Berdirinya Biar ruangannya bagus Kalau ruangannya bagus Jadi itu bisa dicegah ya bu ya Oh bisa Sebenarnya diantisipasi Kalau dari lilitan Dari tali pusatnya pendek Kalau pas USG ke dokter kandungan Ditanyain Dok ada lilitan enggak Tali pusatnya pendek enggak Ketubanya jumlah ketubanya gimana Jadi kan Salah satu faktor-faktor tersebut Ditanyakan gitu Oke Berarti mencegahnya bisa dengan posisi si ibu Oh jadi ada nih bu posisi-posisi yang bener buat ibu Misalnya tidurnya kayak gimana Ya ada Posisi duduk Juga ada maksimalnya gitu Iya Jadi kalau umpamanya Mbak Adi sering duduk ya Kalau kerja Duduk harus di tulang duduk Ingat kalau di sakrum Di belakangan organ tubuh kan ada sakrum Ada koksigis Kalau yang di koksigis Otomatis dia di tulang ekor Akhirnya jadi enggak ada ruangan Jadi kayak gini Nah ngelendet Oh itu juga bisa bikin anaknya jadi Bisa jadi Mau gerak susah ya Karena ruangannya sempit Nah beda Beda kalau duduknya harus Oh tegak Dadanya dibuka Duduknya di tulang duduk kan enak Gini Nafasnya juga enak Bayunya mau muter juga enak Kita juga nggak sesek ya Disini kan biasanya kalau hamilnya Apalagi udah hamil gede Disini tuh kayak tekan gitu ya Itu kurang ruangannya Harus sering rajin olahraga juga Kayak yoga Nah biasanya kan kalau ditarik ke atas nih Ruangannya kan jadi Lebar daripada Wow gini yang Apalagi ibu-ibu sekarang kan kadang jamannya Usum sosmed Apa namanya tiduran nonton TV Malas-malesan Ibaratnya dudul HP Itu kan keluar makanannya ya Gokot Nah Susah juga Itu faktor Udah faktor pemicunya ada Terus kegiatan sehari-harinya ada Terus yang berdiri Berdiri kan harus tegak Nggak boleh miring Nah kalau panggulunya miring Nah otomatis dia dedeknya juga Susah buat mau menempatkan Ke posisi yang optimal gitu Kalau tidur pun tidur Kalau tidur biasanya kan Kalau terlentang sudah enggak enak ya Nah Silahkan miring Miring yang benar sesuai dengan punggung janinya Oh gitu Kalau janinya punggungnya di kanan Silahkan miring kanan Kalau punggungnya di kiri Silahkan ke kiri Kalau enggak tahu punggung janinya dimana Silahkan ke kiri Karena untuk oksigenisasi bagus Oh gitu Iya Jadi yang paling aman tidur Waktu hamil adalah posisi miring Miring sesuai Tapi lebih bagus memang sesuai punggung janinya Punggung janinya ini Jadi ini kan janinya punggungnya di kiri Ini di kiri saya Ini miringnya ke kiri Kalau enggak dengan miring ke kanan Nanti hidungnya biasanya kegencet Oh iya benar Dia akan usek ya Banyak gerak protes Tapi kita enggak nyadar Dikiranya memang Oh malemnya lagi aktif Iya ternyata dia enggak nyaman Silahkan Dia bisa komunikasi Sejak dalam kandungan Dia bisa komunikasi Gitu Terus apalagi bu yang bisa dilakukan Untuk mencegah tadi Untuk mencegah jadi Selain posisi-posisi Yoga Jadi nanti kalau Sudah kepalanya di bawah Di atas 32 minggu Itu ada optimalisasi kepala janin Dikunci biar enggak muter lagi Masuk panggul Iya biar masuk panggul Tapi enggak boleh di bawah 32 minggu 32 belum boleh Karena nanti Karena nanti kalau terlalu cepat Terlalu cepat masuk panggul Resikonya prematur Oh gitu Iya Karena kita batasanya 32 minggu Itu nanti ada teknik optimalisasi kepala janin Jadi dikunci Biar enggak balik sungsang lagi Kalau sudah Ngunci Sudah masuk panggul Biasanya usia kehamilan 36-37 Sudah masuk panggul Sudah masuk panggul Tidak balik lagi Sudah aman Ya Ini contohnya panggul Sudah masuk di sini Nah kepalanya di sini Sudah kekunci di sini Nah ini kan Sudah tidak balik lagi Tapi aku ingat rasanya jadi nyilu ya Maksudnya Tapi yang benar ini Sudah masuk panggul Sudah ganjel banget gitu Ganjel kalau ada keluhan Sebenarnya kan wanita hamil Banyak hormon-hormonnya ya Yang naik Estrogen, progesteron, relaksinya Kalau kita rajin olahraga Kita persiapkan tubuh kita Hamili juga nyaman Harusnya hamili itu tidak ada keluhan Bebas keluhan Bebas boyoan Ya benar sih Belaku tidak ada pegal-pegal sih memang Betul Karena sudah rajin yoga Rajin pernafasan Sangat membantu sekali ya Dan yang paling penting itu tidak boleh mager Jadi harus banyak kegiatan Nyapuk ngepel segala macam Tapi kan ada bu Ibu-ibu yang bawa anak-anaknya males Itu bawaan emaknya ya Enggak ya sebenarnya ya Bisa dilawan ya Jadi antisipasi ya Jadi umumnya 3-2 minggu keatas Untuk optimalisasi kepala jahani Ada naik turun tangga Jadi naik tangga-tangga jalannya miring Biar panggulnya lebih membuka Ada main gym ball Tahu ya sekarang yang lagi hit Main gym ball Ada yang pinat Ada yang pinat ball Ada kita power walk Jalan cepat 30 menit Ada kita sekuat sehari Bisa 100 kali Ada gerakan yang Jongkok berdira pas mariam itu Ada gerakan yoga Biasanya kalau di kelas saya ada yoga itu Gerakan-gerakan yang membuka panggul Biar kita panggulnya membuka Karena kalau sudah membuka Lentur kepalanya naik turun Dan jangan lupa proposil jaga berat badannya bayi ya Pernah dengar panggul sempit gitu ya Ya karena mungkin bayinya Bukan panggul yang sempit Tapi bayinya yang terlalu besar Tidak sesuai sama ukuran panggul Tidak bisa melewati sini Jadi posisinya biasanya bayinya yang terlentang Itu kan juga tidak bisa Diameternya lebih luas Mukanya daripada panggulnya Makanya tidak bisa masuk panggul Akhirnya balik sungsang lagi Oh gitu Iya makanya kalau Periksa ke bidan atau ke dokter Tanyain detail lagi Kalau mereka Providernya tidak menjelasin Kan kadang ada provider yang cuma sehat-sehat Aman-aman Tapi silahkan detail Biasanya ada provider yang sekali dipancing Dijelaskan Ada juga provider yang menjelaskan Dengan detail kan Tiap orang punya beda-beda trik Makanya aktif lah Di beberapa Tanya ya sama dokter Sebelum periksa list dulu List dulu Kayak plasen saya itu Kalau mau USG Biasanya tanya Bu catatnya apa ya Bu Catatnya apa ya Bu Karena kalau di bidan itu Tidak boleh USG ya Kita bisa pakai metode palpasi Oh kepala ini beratnya Ini kalau melihat ketuban Plasenta itu kan Memang tidak bisa Tidak boleh Itu yang bawa nanya Dari dokter kandungan Oke Itu kan tadi 32 minggu Bagusnya sudah masuk ke panggul Belum Belum masuk Optimalisasi kepala janin Udah mulai ya Mulai kita ikhtiar Treatment Treatment Terus kalau misalnya Di atas 32 minggu Dia masih di atas Bu Masih bisa gak sih Kan udah gede juga Udah ruang geraknya juga Udah mulai terbatas Masih ada kemungkinan gak sih Bu Masih Masih segala sesuatu masih Kalau yang kuasa bergenda insya Allah Bisa Yang penting kita mau Usaha dulu ya Nah Jadi sebenarnya gak ada maksimal usia ya Gak ada maksimal Gantung si ibu dan anak ya Gantung si ibu dan anaknya Kan ada beberapa macam Treatment yang Mengubah posisi sungsang itu menjadi normal Kembali itu ada Apa tuh Contohnya ada hipnoperting Terus yang kedua ada yang dikompres air hangat Bayi itu cenderung suka air hangat Oh gitu Jadi dikompres air hangat bagian atas yang bawah dingin Makanya kan ini bayinya sungsang ya Oh gitu Baru tau aku Sungsang ini perut Makanya perut Jadi yang atas silahkan Bagian kepalanya adik kan di atas Dikasih Kompres air hangat Yang bawah perut Bagian perut bawah Air dingin Jadi nanti Bayinya bisa Nyari yang hangat kan Nah Jadi bisa Terus Terus sama di center Biasanya centernya jangan pakai HP Bagian perut bawah itu di center Jadi kalau udah di center dia Terus biasanya kita dengarkan musik klasik Atau yang muslim biasanya Murotal Terus ada juga Gerakan-gerakan yoga Biasanya kalau gerakan yoga nanti dibahas Pas kelas yoga Atau pas kontrol di tempat saya itu Kita bahas Ini susah ini mau praktek ya Gak bisa Maksudnya saya yoga di atas meja kan gak mungkin Jadi biasanya nanti Bagi teman-teman bunda-bunda yang masih sungsang Boleh nanti main ke tempat saya Betul Jadi ada treatmentnya berarti ya Ada gerakan-gerakan segala macam Dan masih bisa ya tergantung Yang penting Dicek dulu pas Kadang-kadang kok gak bisa balik-balik Ternyata ada lilitan Kok gak bisa balik-balik Ternyata memang tali pusatnya pendek Itu kan juga bisa mengganggu proses pengembalian sungsang Menjadi posisi presentasi kepala Jadi memang berbagai macam Apa namanya Faktor pemicunya itu Kita pelajari dulu Jadi berat badannya jangan terlalu besar Kalau besar kadang juga susah buat muternya Bu cerita dong Kisah sungsang yang periksa di Bumariam Terus happy ending gitu Maksudnya jadi balik lagi Terus Melahirkan dengan normal Ya ya Baru kemarin ya Banyak banget cerita happy ending ya soalnya Baru kemarin bulan Agustus kemarin ya Namanya Bu Heni Pasien saya itu Pas awalnya sudah periksa itu Sudah apa namanya Sudah presentasi kepala-kepala sudah dibawa Harus 32 itu balik sungsang lagi Karena bayinya 32 minggu keatas Karena bayinya aktif banget ya Sampai Sampai 38 lebih 5 Kan sudah waktunya lahir ya Terus sudah difonis 3 dokter seser Sudah seser aja mbak bayimu besar seser aja Tapi Beliau itu yakin ya Jadi yakin Nggak ah aku mau lahirin di tempat Bumariam Terus orang tuanya juga support Suamanya juga support Kalau periksa pasti nemenin Pokoknya saya lahirin disini ya Bu Nanti kepala saya yakin Berapapun usia kehamilannya Yakin bisa muter lagi Yang semangat ya Bu Pokoknya saya selalu menyemangatin Saya udah kasih PR Yang tadi saya sebutkan Gerakan yoga FLS Iktiar ya Bu pokoknya Iktiar sampai Kurang lebih 6 minggu itu Belum balik juga Bayinya makin besar Makin besar Tapi beliau tetap saya Yang senang dari beliau itu Setekul aja Ibunya itu selalu support orang dulu Nggak ah Orang tua orang zaman dulu tuh lahirannya ya lewat jalan lahir Nggak lewat jendela Jadi kan Support sistemnya bagus juga Terus akhirnya USG terakhir beliau itu 38 lebih 6 hari Itu USG ternyata sudah balik kepala lagi Itu datang ya lari ke Pas saya masih antri praktek tuh dia ketok-ketok Apa namanya Bilang sama Bidan Jaga saya Saya mau ketemu Bumariam sekarang Saya masih antri enggak Pokoknya saya mau ke sekarang Akhirnya Saya buka ya ruang praktek saya Iya Bu Eni Dia tuh saking euferia ya bahagia Bu saya habis USG ternyata Kepada di bawah Dia tuh senang banget Terus akhirnya 2 hari Terus kontraksi akhirnya Bisa lahir normal di tempat saya Nggak suseng lagi Hebat banget Yakin ya Kayaknya faktor yang paling utama adalah Satu afirmasi Afirmasi positif Kayaknya harus selalu Optimis gitu ya Optimis Jadi rajin belajar Pokoknya saya selalu bilang harus Percaya sama tubuhnya Percaya sama yang kuasa Kalau kita rajin berdoa Rajin berusaha Insya Allah dimudahkan Tapi kalau memang sudah Ikhtiarnya doanya segala macam Apa namanya Tapi endingnya tetap kodarullah ya Kita selalu bilang gitu Kita kan cuma bisa ikhtiaran Iya Tapi nih Bu Pernah nggak sih Bu Mariam Di kliniknya Membantu persalinan Ibu hamil Dengan bayi sungsang Kalau sungsang Dibidikan memang tidak boleh Jadi kalau tidak boleh Kecuali kalau dulu Masih di rumah sakit Sering ya Tapi kalau Dibidikan memang kita Resikonya besar ya Kalau sungsang Ataupun kalau bisa Dibantu normal Kayak kemarin saya merujuk Bisa lahiran normal Juga di rumah sakit Dibantu dokter kandungan Karena ya itu takutnya kalau sudah Kalau sungsang kan Pokoknya dulu yang lahir Kalau sudah Pokoknya lahir Nanti takutnya kepalanya Nggak bisa lahir-lahir Resikonya apa Jadi nggak bisa nangis bayinya Bisa juga meninggal Jadi biasanya dokter itu Apa namanya Membantu proses persalinan sungsang Kalau di rumah sakitkan Kalau terjadi emergency Alat-alatnya lengkap Jadi kalau di bidan itu Memang ada Batasan-batasan yang Boleh dilakukan Yang nggak boleh dilakukan itu ada Jadi Tapi meskipun Tidak bisa di bidan Posisi si anak sungsang Masih bisa dong Bu ya Sebenarnya melahirkan normal Masih Soalnya baru ini juga cerita Saya baru lahiran Satu bulan yang lalu Anak pertama Sudah sembilan dokter Memponis SC Kebetulan dia dari Jakarta Sudah di dokter kan Di Solo Hostibilisasi ya Nyari rumah sakit Di mana Cesar Sembilan rumah sakit Sembilan dokter Dia nyari sembilan dokter Akhirnya sama temannya Direkomendasikan Tempat saya Sudah kita berbagai macam cara Tapi karena Karena sudah 3-9 minggu juga Ternyata karena ada lilitan Oh gitu Ada lilitan Jadi nggak bisa turun ya Karena mau muter susah Karena terlilit Akhirnya Saya rekomendasikan salah satu dokter Kenalan saya Mungkin yang Mbak Adi juga Kenal juga Dokterku Dokter aku waktu melahirkan Jadi Alhamdulillah bisa lahir normal Anak pertama Sung sang dan lilitan Wow Jadi kalau ingin tahu dokternya Bisa kipo-kipo kita nanti ya Tapi itu Bumariam Apakah ada kasus sung sang tertentu Yang masih bisa dilahirkan normal Tapi ada juga mungkin kasus-kasus sung sang yang posisinya susah banget Ini udah nggak mungkin ini normal gitu Kalau sung sang yang bisa dilahirkan normal Masih bisa Biasanya dengan berat badan Dokter biasanya menganalisa panggulnya ini ya Luas apa enggak Ini kan dari pemeriksaan dalam pengukuran panggulnya Berajaninnya berapa Dianalisa semua Terus posisinya sung sang sempurna apa Sung sang komplit atau murni atau kakinya dulu Kalau bokong dulu Bokong semuanya kan resikonya bersusah sedikit lebih gampang lahirnya Tapi kalau yang kakinya gini kan susah ya Biasanya dokter juga menganalisa dulu posisinya sung sang Yang masih bisa tuh yang kayak Biasanya yang ini tadi ya Yang bokong yang murni Murni atau ini juga Ini juga yang komplit masih bisa Tapi kalau yang sudah kakinya gini Nanti takutnya kakinya susah Nah tapi yang berarti biasanya Yang juga nanti melumah apa enggak Biasanya kan menghadap punggung ibu yang gini ya Kalau melumah gini juga susah biasanya Oh iya benar-benar Oh jadi kalau bayinya hadap kesini tuh Meskipun susah masih lebih gampang ya Iya jadi menghadap punggung ibu ya bayinya Jadi kan nanti seperti ini lahir bokongnya Terus kakinya nanti baru kepalanya ada beberapa teknik Yang mengeluarkan kepalanya Mengeluarkan kepalanya Iya bener Itu cuma bisa dilakukan sama dokter ya Iya Kalau lebih amannya memang harus dokter di rumah sakit Yang fasilitasnya Lengkapnya didampingin dokteran Nanti kalau terjadi asfiksi Atau enggak bisa nangis Ada tindakan tertentu Oh gitu Aduh masih bisa ternyata ya Iya jadi Saya baru ini contohnya Yang bulan September kemarin itu Bu ada klien saya Aduh Anak pertama loh ya Anak pertama udah susah ya Iya saya juga Ngabarin tuh sampai Bu Mariam saya sudah lahiran normal Oh gitu Seles gitu ya Kita langsung juga Ayem gitu Dokternya mantap Senang sekali Terus Bu Pasti kan ada rasa-rasa gimana ya Kalau Apalagi nih Mams Mungkin ada yang nonton juga Yang anaknya Posisinya lagi susang nih Pasti kan Panik nih Bu Pasti kan maksudnya Aduh gimana nih nanti ini Gimana sih cara Tips dari Bu Mariam Buat ngilangin paniknya Bagaimana untuk Tetap stay positive gitu Karena kan Kayaknya gampang banget Dibilang kalo Stay positive aja Tapi begitu dilakukan Ternyata berat banget gitu Susah ya Apa sih Bu tips yang bisa bikin Ibu-ibu Hamil dengan anak yang masih sungseng tuh Buat stay positive Kalau saya selalu bilang ke pasien saya Kamu harus percaya sama tubuhmu Kamu harus percaya sama Kuasa yang maha kuasa Bagi yang kepercayaan Islam kan Sama Allah Kalau yang lain ya Jadi kepada Sang maha pencipta Kita harus yakin Saya selalu bilang Orang zaman dahulu itu Kalau lahiran itu Nggak ada istilahnya sesar Kita mengadopsi dari situ Mau model kayak apa aja Orang zaman dulu Mbah-mbah kita Itu lahirannya normal Jadi saya selalu Harus yakin dulu Percaya dulu Oh ya ya Nanti kalau Kita ikhtiar dulu Kalau ditemukan sungsang Nggak boleh panik Karena kalau panik jadi Janinya juga ikut panik Nanti Janinya juga ikut stres Karena apa yang dirasakan Oleh orang tua Atau ibu Itu dirasakan oleh Janin juga Karena kan sudah bonding ya Gitu Jadi nggak boleh panik Jadi tetap banyak berdoa Banyak berusaha Yang penting Saya selalu mencontohkan Wong Bienka loh Kalau Malaren itu Nggak ada yang Istilahnya Sungs Sesana Kumbar semuanya Karena mereka Apa ya Percaya ya Percaya sama tubuhnya Percaya sama yang maha kuasa Gitu Jadi dikasih Kemudian kalau kita sudah yakin Insya Allah dikasih jalan ya Gitu Terus kalau menurut aku juga Selain misalnya Fokus di anak yang Nggak susang juga Ada banyak juga kan bu Fokus-fokus yang lain Kayak misalnya Memberdayakan diri Untuk latihan pernafasan Mungkin jadi fokusnya Kayak dialihin ke pernafasan Karena kan pernafasan Saya turut bikin bet Rencana pernafasan Mau seperti apa sih Silahkan ditulis Jadi nanti kalau sudah Kayak kita ibaratnya sekolah Kalau kita sudah Rajin belajar Segala macam Nanti kita juga menghadapi ujian Kalau kita Rajin belajar Rajin usaha Kan hasilnya juga Maksimal Betul sekali Terus Bu Kalau kembar Oke Kalau misalnya hamil kembar Itu sudah pasti sung sang Belum tentu Kembar itu kan Ada kembar Posisinya ya Jadi ada yang Nanti kepala-kepala Terus bokong sama kepala Gitu ya Jadi Satunya kepalanya di bawah Satunya bokongnya di bawah Jadi adep-adepan Itu ya Jadi Belum tentu sung sang Belum pasti sung sang Belum tentu sung sang Tapi bisa nggak sih kembar Melahirkan di bidan Nggak boleh Jadi wawanangnya Wawanangnya memang Apa namanya Harus dibatas Kita kolaborasi Kalau saya memang kolaborasi Sama dokter kandungan Sama rumah sakit Kalaupun bukan wawanang saya Kita kirim ke rumah sakit Memang ada aturannya ya Bu? Ya ada aturannya Kita kan ada permengkes Yang undang-undang kebidanan Tugas kita kalau ada yang Hamil kembar Kita mengedukasi ya Tugas saya sebagai seorang bidan Di jaga pola makannya Nggak boleh stressor Segala macam Kalau ketemu gendut Nanti bayinya besar kan Berat juga ya Biasanya kita edukasi makannya Jadi biar nggak stress Jadi Ada juga kok yang Yang kembar itu bisa lahir normal Yang penting posisinya bagus Nanti biasanya Dianalisa juga sama dokternya Terus dianalisa juga Maksudnya Manfaatnya Yang membahayakan Sama banyak manfaat itu Besarannya mana Biasanya nanti kalau memang Bisa semuanya Bisa dilahirkan dengan normal Tergantung ya Berbagai macam faktornya Terus Bu Tapi kalau misalnya Hamil kembar Kan kita kalau misalnya hamil Anaknya satu gitu ya Itu kan kita bisa mengoptimalkan Posisi anak Dengan kita yang tadi Gunggang-nungging lah Segala macam Kalau kembar bisa nggak tuh Bu Diatur posisinya Maksudnya diarahin gitu Biasanya kita Itu pakai hipno berting ya Jadi Kan dua sempit tuh Biasanya kita juga rajin yoga Tapi untuk mengoptimalisasi Memang boleh ya Main gym ball Boleh juga Nanti penting nanti Pas USG ditanyain Posisinya seperti apa gitu ya Jadi Kepala-kepala Atau kepala bokong Itu kan gedetek sama USG Kalau dibanding Biasanya Memang kerabah Oh gendut banget Detak jantungnya ada dua gitu Tetap kita mau hamil kembar Atau sungsang Kita tetap Berdayakan diri Jadi Memang kita punya waktu Sembilan bulan Itu Buat belajar ya Jadi biar nanti Endingnya Enak gitu Oke Tapi juga Apa namanya Tetap harus diperhatikan juga ya Karena kan hamil Yang namanya hamil kembar kan pasti lebih beresiko Ya Takutnya kontraksi lebih awal Lebih rawan Terjadi pendarahan gitu Jadi Enggak semua yang bisa dilakukan Ibu hamil anak satu Itu bisa dilakukan Sama ibu hamil kembar gitu kan Iya beda Tiap orang pasti beda Jadi tetap kita Kolaborasi dengan dokter Lihat perkembangannya Nanti biasanya Kalau memang memungkinkan Buat lahiran normal Pasti dokter mengaksesif Buat normal Tapi kalau memang Mengharuskan harus sesar Ya dilaksanakan sesar Sama normal yang penting Melahirkan kalau saya Jangan Jangan menyesal Yang penting sudah lahiran sehat Selamat Kan tugas kita sebagai ibu masih panjang Gitu Dan kan masih bisa lagi Misalnya anak pertamanya sesar Nanti anak kedua juga masih bisa Masih bisa VBAC ya Vaginal birth after sesar Masih bisa nih Bu Mariam nih Bu Mariam nih Nanti kita terapin Nanti kita Terapin Pencipta Kalau kita sudah berusaha Berdoa maksimal Berdoa maksimal Endingnya memang harus Ada tindakan Yang sonsang tidak bisa kebal Balik jadi prestasi kepala Lalu sehat Lahiran sesar Tidak masalah Yang penting kita berdoa dulu Dan jangan lupa Perbaiki postur tubuhnya Jangan suka Males-malesan Lendet-lendetan Perbaiki postur tubuhnya Biar ruangannya menjadi lebih luas Dan bayinya menempatkan Posisi yang optimal Jangan lupa ya 3-2 minggu ke atas Kepalanya sudah di bawah Silahkan optimalisasi Kepala janin Mantap Terima kasih banyak Muma Riam Sampai ketemu lagi Di Mamslok episode berikutnya Oke, daaah